Intro Hai semua, selamat datang kembali di channel Sneaker Stack Dan kali ini kita akan membahas tentang Adidas Ewing Altitude Sebelum kita ke kontennya, jangan lupa like, share, dan subscribe The Rivalry merupakan proto dari Altitude Namun dengan potongan yang lebih tinggi dan desain yang agak kasar Sepatu dengan series tersebut adalah sepatu tanda tangan pertama Patrick Ewing Yang kembali dan kemudian menjadi kehormatan luar biasa untuk atlet Adidas Dan salah satu yang pertama untuk olahraga biru dan orange knicks Banyak ragam warna yang tersedia, semua ini dengan logo Ewing di lidah Patrick Ewing adalah pemain pertama yang memilih masuk dalam NBA Drive 1985 Dan meskipun dalam beberapa waktu libur karena cedera di musim pertamanya Ia masih mampu memberikan rata-rata 20 poin, 9 umpan, dan 2 blok Yang membuatnya mendapatkan penghargaan Rookie of the Year Adidas tidak ingin membuang waktu untuk merilis sepatu khusus untuk bintang muda mereka Setelah melihat kesuksesan yang Nike nikmati dengan Michael Jordan Dan sepatu khasnya The Jordan Series The Adidas Attitude adalah sepatu khas Ewing untuk musim 1986 yang akan datang Dan tersedia dalam berbagai warna Tetapi tidak ada yang cukup abadi seperti ini untuk mencocokkan seragam knicksnya The Attitude merupakan seri sepatu populer bukan hanya di lapangan Tetapi juga dengan cepat diadopsi oleh scene hip-hop Adidas Attitude pertama kali dirilis pada tahun 1986 Sneaker basket Adidas yang ikonik ini memiliki struktur yang kokoh Dengan kulit di bagian atas, kerah yang empuk, lidah yang besar, dan logo trefoil atau three stripes Di tahun 1990-an, legenda NBA Patrick Ewing memiliki rencana besar Dan menjadi pemain bola basket pertama dengan mayoritas saham di perusahaan sepatu sendiri Pada tahun 1985, Ewing memulai karir NBA-nya dengan New York Knicks Dengan memakai Adidas orange dan biru sesuai dengan warna Knicks Kemudian pada tahun 1986, Ewing menerima sepatu tanda tangan pertamanya Yaitu Adidas Ewing Rivalry Yang juga merupakan sepatu tanda tangan pertama yang menampilkan warna Knicks Dengan semua hype Patrick dan run DMC yang dibuat Adidas adalah merek sepatu nomor satu baik di dalam maupun di luar lapangan Sepatu Patrick Ewing dapat dikatakan terbilang sukses Namun memiliki umur yang tidak panjang Pelepasan Air Jordan di tahun 1989 mengubah permainan Dan banyak merek sepatu Cats lainnya yang mulai berjuang Patrick masih memiliki kontrak 1 juta dolar dalam setahun dengan Adidas Tetapi memutuskan untuk pergi karena merasa memiliki masa depan tidak begitu cerah Pada tahun yang sama, Ewing meluncurkan merek sneakers Ewing Athletics Sepatu pertama yang dirilis adalah Rebound yang kurang dikenal Tapi sukses sebenarnya tidak dimulai sampai ia merilis ikon 33 High Yang diberi nama setelah nomor jersey Patrick Ewing Penjualan melonjak dengan total hampir 100 juta USD Lihatlah